Intro Unit PPA Satresprim Polres Tianjur, Jawa Barat menggagalkan aksi penyelundupan migran asal Indonesia. Nah, alhasil dua orang pelaku diamankan berserta dengan barang bukti berupa paspor dan juga dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur. Broensis gua yang mau cari kerjaan di luar negeri usahakan cari secara legal. Karena satu, bisa aja kalian malah dijual organnya. Atau dua, kalian diamankan dan juga ikut ditahan. Ini dia, deputan. Dia belok kiri, dia belok kiri. Persiapan, persiapan, persiapan. Terima kasih telah menonton. Mau kejalanan, tak? Mau apa? Turun dulu, turun dulu. Turun dulu, kenapa ya Pak? Ada apa ya? Ya, turun dulu. Dan mereka bilang, kita akan bertanggung jawab. Jangan takut karena ini legal, bukan ilegal katanya. Kata siapa itu? Yang punya PT-nya, si ibunya. Ibu Sisyoli tadi ya? Ya. Unit pelayanan perempuan dan anak satres Krimporez di Anjur mendapat laporan adanya Sindikat Perdagangan Manusia berkedok penyalur pekerja migran Indonesia. Hasil penyelidikan awal, diduga ada dua pelaku yang akan menyeludupkan jika warga menjadi pekerja ilegal ke Timur Tengah. Dibipin langsung kanit PPA Satres Krimporez di Anjur, ibda baga satiap rambut. Anggota langsung petakan dan matangkan strategi penangkapan terduga pelaku tindak bidana perdagangan orang. Yang diketahui satu diantaranya merupakan seorang emak-emak. Perannya sebagai perekrut calon tenaga kerja. Pengiriman tenaga kerja wanita yang informasinya berada di Panembong. Nah, setelah itu saya minta nanti reka-rekaan berdomani persiapkan semuanya. Aris, tugasmu siapkan kendaraan bersama dengan Mas Sidi. Siap, siap. Oke. Nah, nanti yang lain saya akan menyesuaikan persiapkan peralatan semuanya. Cukup? Cukup. Cukup. Rencana tersusun. Tim pun langsung bergerak menuju jalur yang biasa disebut diliptasi terduga pelaku mengirim tenaga kerja. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Mas Pak. Ya. Malam. Gimana, Wahyu? Ini untuk bagang, Pak Pak. Untuk kendaraan yang diduga membawa para calon PMI sudah terpantau dan termonitor kemandan. Oke, oke. Kendaraannya spesifikasinya apa? Injinan untuk kendaraan menggunakan kendaraan Toyota Panse warna apa Udan? Upaya pengungkapan dan penggagalan pengiriman pekerja migran ilegal makin dapat titik terang. Setelah anggota di lapangan memantau kendaraan pelaku di jalan. Tolong dipantau terus ya. Tolong dipantau, laporkan setiap perkembangan. Oke. Saya menuju ke lokasi. Oke. 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 Dan akhirnya temukan mobil yang digunakan target. Diduga membawa pula calon pekerja migran. Ini ya? Ini ya? Itu udah. Itu udah. Itu udah. Kamu di belakang saya. Kamu di belakang saya. Nanti kalau sudah sampai ke perempatan itu, kamu tepuk kiri, kamu di depan nanti ya. Bisa di belakang lagi. Kita sedang membuat tubi. Ini kendaraan yang diduga pelaku. Berserta dengan korban yang dibawa. Merasa dibututi kendaraan sasaran sempat berupaya mengoceh petugas. Dia belok kiri. Dia belok kiri. Dia belok kiri. Persiapan. 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 Kamu pelaku makin curiga bahkan melarikan diri. Dia segera menghadap dan memerhentikan kendaraan. Dan selanjutnya menanyai penumpang di dalam mobil. Mencoba mengelak dengan berbagai alasan. Di antaranya sebut hanya sedang dalam perjalanan keluar kota biasa. Namun gerak-gerik tertuga pelaku ditambah tiga penumpang lain di dalam mobil tak bisa menipu. Ditambah didapat di paspor, sudah turut dibawa. Untuk pemeriksaan lebih menghalang. Terduga pelaku, pengembali mobil, juga para penumpang yang diduga hendak diselundukkan ke luar negeri dibawa ke Bapolres. Terduga pelaku, pengembali mobil, juga para penumpang lain di dalam mobil. Singapura, Pak. Singapura. Mulai PT nggak, Bu? Iya, mulai PT. PT apa itu? RPK Binah Sejahtera. Siapa yang di PT-nya itu? Ibu Sisi Bekati. Itu mau kerja sebagai apa, Bu? Asisten rumah tangga, Pak. Asisten rumah tangga. Di Singapura. Dan jaga jombok, di rumah, persekusi, kayak gitu. Begitu ya? Iya. Ibu punya surat tugas nggak, Bu? Saya belum beri kasih surat tugas, Pak. Sama PT? Mereka menjanjikan, nanti kalau saya udah bawa orangnya, nanti ketika mereka akan kasih surat tugas ke saya. Kenapa Ibu berani bawa calon PMI tanpa surat tugas? Tadinya kan emang masa nggak berani, Pak, ya. Cuman mereka menjanjikan, mereka bilang pas saya itu legal. Legal. Karena ada rekom dari di Senaka, dan mereka bilang ada ID-nya juga. Dan mereka bilang, kita akan bertanggung jawab, jangan takut karena ini legal, bukan ilegal. Kata siapa itu? Yang punya PT-nya, si Ibu. Ibu Sisi Bekati. Di unit PPA Satres Krim Polres Cianjur, pelaku dimintai keterangan. Diminta pula menunjukkan dokumen, serta legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja. Yang hasilnya pelaku tidak bisa menunjukkannya. Para calon pekerja migran pun diintrogasi. Mereka akhirnya mengaku, dalam perjalanan ini mereka akan dibawa ke Jakarta untuk medical check. Sebagai bagian dari proses pemberangkatan ke Arab Saudi. Semua tanpa dokumen resmi. Bahkan tanpa visa pekerja. Para calon pekerja migran ini hanya akan berangkat berbekal visa ziaran. Untuk imbauan kepada masyarakat akan ditacatkan ke Arab Saudi dan Singapura. Itu nanti akan mendapatkan gaji sebesar 6 juta rupiah perusahaan. Untuk imbauan kepada masyarakat akan tidak menjadi pembahang tindak-tindak pedagangan orang. Pertama masyarakat harus kritis terhadap seseorang ataupun siapapun yang menawarkan pekerjaan dengan cara instan. Kemudian masyarakat juga harus meng-cross check terkait legalitas daripada perusahaan tersebut. Apakah terdaftar atau tidak. Kalau memang tidak terdaftar, masyarakat harus berani menolak. Sehingga ke depannya harapan kita tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dalam tindak-tindak pedagangan kita. Selama ini perdayai tetangga dan warga sekitarnya untuk diberangkatkan secara tak resmi dengan iming-iming bekerja di luar negeri. Kini memadang koplotannya ini tak bisa berkutik lagi. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal 4 dan atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberatasan tindak pedagangan perdagangan orang. Keduanya pun terancam 15 tahun penjara. Sementara polisi terus kembangkan kasus termasuk menyusuri dugaan warga yang sudah jadi korban komplotan ini.